Batuan-batuan kuno Batuan-batuan kuno diakini tersebar luas di daerah Magelang dan sekitarnya karena dahulu menjadi pusat peradaban dan keagamaan Kerajaan Mataram Kuno. Hingga kini, masih banyak warga tidak tahu nilai penting batuan yang tergolong sebagai benda cagar budaya itu. Beruntung, kesadaran akan pentingnya benda-benda tersebut mulai tumbuh di sebagian kalangan masyarakat. Beberapa warga desa Tirtoa Magelang mulai melestarikannya. Alat-alat untuk membersihkan pun seadanya, hanya sapu ijuk, sikat besar, dan gembor tempat air. Sekitar 33 batu kuno banyak ditemukan di lahan tempat pembuatan batu bata. Sebagian besar sudah tidak terlalu berbentuk, namun di antaranya terdapat patung yang diduga arca durga. Jika tidak tersimpan dan dirawat, berbagai peninggalan berhaga tersebut terancam rusak di kikis waktu. Keberadaannya bisa terancam berpindah tangan ke para kolektor jika tidak dilindungi secara seksama.